Pintu Teater 1 telah dibuka Film dimulai menampilkan suasana tenang dalam sebuah pesawat Namun ketenangan seorang pria terganggu akibat tangisan dari seorang wanita bernama Zuyu Zuyu adalah seorang pengacara dan baru saja melakukan sidang perceraian dengan suaminya di Hong Kong Hal ini membuatnya terpukul sampai menangis sesegukan di dalam pesawat tanpa memperdulikan pandangan orang lain padanya Saat itu Zuyu menerima sebungkus tisu dari pria di sampingnya Namun ia tak terlalu memperhatikan wajah pria tersebut Sampai di rumah, Zuyu justru mendapati adiknya tak sadarkan diri karena bunuh diri Beruntunglah adiknya masih bisa diselamatkan Namun dokter berpesan bahwa adiknya sedang mengalami depresi berat hingga peran keluarga sangat dibutuhkan Zuyu melihat ponsel adiknya yang telah siuman Ia bertanya siapa itu Lin Kizeng setelah melihat banyaknya pesan yang adiknya kirimkan pada pria tersebut Tapi adiknya memilih bungkam Esoknya Zuyu kembali masuk kantor Ia bertanya tentang Lin Kizeng pada Gao, rekan kerjanya Zuyu mendapatkan informasi bahwa Kizeng adalah pewaris dari Zilin Group tempat adiknya Xiaoyu bekerja Zuyu pergi menuju kantor Kizeng dengan penuh amarah Walau dilarang untuk masuk, ia tetap menerobos masuk ke ruang kerja Kizeng Tak disangka, Kizeng adalah pria yang memberinya tisu tempoh hari di pesawat Kizeng menjelaskan bahwa ia baru mengenal Xiaoyu sebagai pegawai baru Ia juga tidak pernah mendapat SMS dari Xiaoyu karena ia hanya menggunakan email Zuyu kini paham bahwa adiknya lah yang terlalu terobsesi pada Kizeng Ia akan segera meminta adiknya untuk berhenti bekerja di perusahaan ini Namun Kizeng menolak karena setiap karyawan telah memiliki kontrak dan tak bisa berhenti begitu saja Zuyu tak bisa berbuat banyak Ia segera pergi sambil menendang pintu ruangan Kizeng karena emosi Di rumah Xiaoyu, kekoh tidak mau berhenti kerja meskipun Zuyu sudah membujuknya Akhirnya, Zuyu meminta bantuan temannya di kantor untuk mengubah isi kontrak kerja adiknya dengan perusahaan Zilin Tapi kontrak ini terlalu sempurna sehingga Zuyu tak bisa menuntut apapun Baru saja memikirkan cara baru agar adiknya berhenti Zuyu mendapatkan panggilan darurat Kliennya mencoba untuk bunuh diri dari sebuah gedung konstruksi Ia menuntut uang kompensasinya pada pihak kontraktor Ternyata Kizeng adalah pemilik proyek ini Ia cukup terkejut karena kembali bertemu dengan Zuyu Kizeng menyuruh bawahannya untuk segera memberi uang kompensasi sesuai arahan Zuyu Uang sudah ditangan Sebagai pengacara, Zuyu harus menemui kliennya di puncak gedung Tapi Zuyu trauma pada ketinggian Hingga akhirnya Kizeng ikut naik bersamanya Sampai di sana, Zuyu terlihat semakin lemah Belum lagi, kliennya susah untuk dibujuk Sekuat tenaga, Kizeng berusaha menjaga Zuyu yang terlihat hampir tak sadarkan diri Setelah uang diberikan, ia segera merangkul Zuyu dan membawanya turun Atas semua kebaikan Kizeng, Zuyu menraktirnya makan di sebuah restoran sederhana Mereka saling bertukar cerita dan nampaknya Kizeng tertarik pada persona Zuyu Kizeng seorang puaris kaya raya sampai rela sepayung berdua demi mengantar Zuyu pulang Esok paginya di bandara, Kizeng menjemput seorang gadis bernama Ziyang Sinyau Sinyau sudah lama menyukai Kizeng Namun Kizeng hanya menganggapnya sebagai teman masa kecil Kabar tentang Kizeng dan Zuyu yang menyelamatkan nyawa seorang buruh viral di jagad maya Semua wanita di kantor Zuyu iri padanya Bersamaan dengan itu, Zuyu dan rekannya dipanggil ke ruang direktur Zilin Group akan mencari badan penasehat hukum mereka yang baru Oleh karena itu, direktur meminta bantuan Zuyu agar membujuk Kizeng Supaya mau menerima firma hukum mereka sebagai badan penasehat hukum Direktur sempat mengancam akan bunuh diri jika Zuyu menolak Hingga maka mau tak mau, ia harus melakukannya Firma hukum mereka akhirnya diterima menjadi badan penasehat hukum Zilin Group Karena Kizeng terkesan dengan presentasi singkat Zuyu Malam harinya, sepulang dari merayakan kesuksesan firma hukum mereka Zuyu dijemput oleh supir Kizeng Ia mengantar Zuyu ke sebuah bar karena Kizeng ingin bertemu Di sana Kizeng menyatakan cintanya pada Zuyu Tapi Zuyu tanpa pikir panjang langsung menolaknya Agar adiknya tidak terus sedih karena Kizeng Zuyu merencanakan kencan buta untuk Xiaoyu Namun saat bertemu teman kencannya Xiaoyu menunjukkan respon penolakan secara tidak langsung Di lain pihak, Kizeng belum menyerah Ia menelpon Zuyu dan mengajaknya untuk makan malam di rumahnya Di sana Kizeng kembali menunjukkan keseriusannya Untuk menikah Zuyu Namun Kizeng kembali ditolak Karena Zuyu hanyalah seorang janda Pertemuannya dengan Kizeng membuat Zuyu sering melamun memikirkannya Hal ini membuat Xiaoyu kesal Karena Zuyu sering tidak mendengar perkataannya Cintanya pada Zuyu tak membuat Kizeng pantang menyerah Ia langsung mendatangi kantor Zuyu Karena wanita ini tak kunjung mengangkat telponnya Walaupun Kizeng kembali menunjukkan keseriusannya Zuyu tetap tidak ingin menerima Kizeng Sinyau datang ke kantor Kizeng membawakan makan siang Walau sudah terang-terangan menunjukkan rasa sukanya pada Kizeng Namun Kizeng hanya menganggapnya seperti seorang adik Kizeng akan melakukan perjalanan bisnis Ia mengajak Zuyu selaku penasehat hukum perusahaannya Selama bekerja menemani Kizeng Zuyu mendapat informasi bahwa dari kecil Kizeng tinggal di luar negeri semenjak ibunya meninggal Zuyu juga mendapat informasi Kalau setiap pagi Kizeng sering pergi ngopi ke sebuah cafe zongsan Yang berjarak 1,5 jam dari rumahnya Yang tak lain merupakan daerah perkantoran Zuyu Hal itu Kizeng lakukan agar bisa melihat Zuyu setiap pagi Zuyu tersentuh Ia mendatangi Kizeng di cafe yang dimaksud sebelum pergi ke kantornya Zuyu tak banyak bicara lalu pergi begitu saja Kizeng tak mengejar Ia hanya menelpon dan meminta Zuyu untuk menunggu Karena ia akan melakukan perjalanan bisnis seminggu lamanya Zuyu tersenyum Tanpa disadari Ia telah mencintai Kizeng Tibalah hari kepulangan Kizeng Ia meminta Zuyu untuk menunggu di bandara Karena kebetulan Zuyu juga akan berangkat ke Beijing menemui kliennya Lama menunggu Kizeng tak kunjung datang karena pesawatnya delay akibat cuaca buruk Zuyu yang cemas Ia berharap bisa bertemu Kizeng setelah sekian lama berpisah Di menit terakhir sebelum Zuyu check in Akhirnya Kizeng pun datang Ia bahkan ikut ke Beijing bersama Zuyu Untuk melepaskan kerinduan satu sama lain Di sana mereka menghabiskan waktu bersama Kizeng kembali mengungkapkan perasaannya Namun Zuyu belum bisa menjawab perasaan Kizeng dengan pasti Sekembalinya ke Shanghai Zuyu menemui Kizeng di rumahnya Ia mengembalikan kartu kredit Kizeng Yang diberikannya tempoh hari saat di Beijing Zuyu menegaskan Bahwa dia tidak bisa memprioritaskan hubungan ini Dan tak akan melarang kapanpun Kizeng ingin pergi Kebersamaan mereka hari itu terganggu Akibat kedatangan sinyao Sinyo nampak kecewa saat Kizeng mengatakan Bahwa dia dan Zuyu akan menikah Beberapa hari kemudian Kizeng mendapat masalah Ayahnya kecewa Saat melihat foto kencan Kizeng Selama di Beijing Padahal saat itu perusahaan sedang mengalami masalah Belum lagi kakaknya yang menggelapkan uang proyek Untuk kebutuhan pribadi Hingga perusahaan diambang kebangkrutan Kizeng harus pergi agak lama Demi menyelesaikan masalah ini Zuyu maklum Ia bahkan mengantar Kizeng sampai ke bandara Tanpa sepengetahuan Kizeng Ayahnya pergi menemui Zuyu secara pribadi Ia meminta Zuyu untuk merelakan Kizeng Karena anaknya punya tanggung jawab yang harus ia jaga Dalam suasana hati yang sedih Tak disangka Kizeng telah kembali dan duduk di cafe langganannya Sambil memperhatikan Zuyu dari jendela Mereka kembali bertemu Kizeng menggenggam tangan Zuyu di balik selembar koran Supaya tak ada lagi yang memfoto kedekatan mereka Ia hanya singgah sebentar dan harus pergi kembali Sebelum berpisah Zuyu menghadiahkan sebungkus tisu Seperti awal pertemuan mereka di pesawat Di kantor Zuyu Sinyau datang berkunjung Secara tak langsung Sinyau meminta Zuyu meninggalkan Kizeng Dan menyiapkan surat pernikah Antara dirinya dan Kizeng Di saat yang bersamaan Karena gagal menarik minat investor Ayah Kizeng menelpon seseorang Dan mengatakan bahwa sebentar lagi mereka akan jadi besan Kizeng yang putus asa mendatangi rumah Zuyu Takut Xiaoyu mengetahui kedatangannya Zuyu menarik Kizeng untuk bicara di luar Kizeng meyakinkan Zuyu bahwa dialah satu-satunya Namun Kizeng menangis dan meminta Kizeng untuk menjauh dari hidupnya Karena sinyau adalah wanita yang baik Perasaan Zuyu sangat hancur Ia hanya bisa menangis dan memeluk ke meja Kizeng yang masih ia simpan Xiaoyu memperhatikan tanpa berkata apapun Esoknya Zuyu berusaha tegar Walau hatinya sangat hancur Ia harus menjalankan tugasnya sebagai pengacara Dan menyaksikan Kizeng Menandatangani surat inventaris pernikah bersama sinyau Antara Kizeng dan Zuyu Sekuat mungkin menahan air mata mereka agar tak menetes Zuyu sangat depresi Ia pergi minum bersama teman akrabnya Gao Sampai mabuk berat Ia menangis sekencang mungkin Dan mengungkapkan semua kekecewaan di hatinya pada Gao Seolah-olah dia adalah Kizeng Hari ini adalah hari pernikahan Gao Zuyu yang duduk di samping Xiaoyu cukup terkejut Melihat kedatangan Kizeng sebagai tamu undangan Zuyu langsung kabur saat sadar Kizeng akan menghampirinya Kizeng berhasil menemukan Zuyu yang bersembunyi di balik pintu keluar Zuyu langsung menangis saat Kizeng memeluknya Agar tak dilihat banyak orang Kizeng membawa Zuyu ke rumahnya Di sana Kizeng memohon untuk bisa mengulangnya dari awal bersama Zuyu Kizeng tidak ingin seperti ibunya yang bunuh diri Karena tertekan menikah kontrak Zuyu mulai luluh Namun saat itu poselnya berdering Terdengar suara lirih Xiaoyu yang menanyakan Dimana keberadaan Zuyu saat ini Zuyu mencoba berbohong Namun Xiaoyu sudah mengetahui semuanya Ia sudah memperhatikan gelagat Zuyu sejak lama Apalagi Xiaoyu mengikuti dan menguping pembicaraan antara Zuyu dan Kizeng di tempat festa Gao Xiaoyu yang masih terobsesi pada Kizeng Berniat kembali bunuh diri Ia berdiri di puncak konstruksi bangunan tempat Zuyu dan Kizeng menyelamatkan buruh tempo hari Zuyu histeris Ia meminta Xiaoyu untuk turun Namun Xiaoyu terlalu kecewa Mengetahui fakta Kizeng mencintai kakaknya Ia pun nekat melompat Sekuat tenaga Kizeng berusaha menahannya Syukurlah Walaupun Xiaoyu melepaskan pegangan Kizeng padanya Di bawah telah menunggu tim pemadam kebakaran dan medis Hingga ia bisa selamat Kizeng hanya bisa berdiri mematung Melihat Zuyu masuk ke ambulans menemani adiknya Pada akhirnya ia sadar Bahwa takdir tak mendukung percintaan mereka Singkat cerita Kizeng memilih pindah ke Hongkong Ia mencoba menjalani kehidupan barunya di sana Tanpa kehadiran Zuyu Saat di pesawat Pramugari meminta Kizeng mengeluarkan semua barang berharga dari mantelnya Sebelum digantung Saat itu Kizeng menemukan bahwa Shell yang Zuyu belikan untuknya Saat mereka di Beijing masih tersimpan di saku mantelnya Kizeng menangis pilu saat kembali mengingat semua kenangan mereka Sementara di Shanghai Zuyu juga menangis saat melewati jembatan penyeberangan yang didirikan Zilin Group Kizeng menamainya jembatan hujan Untuk mengingat momen pertama kali mereka pulang bersama di bawah guyuran hujan Di akhir cerita, kita diperdengarkan tentang narasi tiga pembagian cinta Pertama, seorang wanita yang menangis Kedua, seorang pria yang menghapus air matanya Ketiga, tak diberikan jawaban sama sekali Cerita pun tamat Menurut kalian, apa yang ketiga? Film The Third Way of Love adalah film kerjasama antara Korea dengan China Rilis tahun 2015 Film ini dibintangi oleh aktor kenamaan Korea Song Seung Hon Dan aktris berbakat China Liu Yifei For your information nih guys Film bergenre romance ini berhasil menemukan benih-benih cinta Di antara kedua tokoh utamanya di dunia nyata Tapi sayang banget nih, harus kandas di tahun 2018 Back to topic Film ini dipenuhi romansa percintaan yang set ending Zuyu yang seorang janda awalnya enggan membuka hati untuk Kizeng Karena mengira pria kaya raya ini adalah playboy Namun, keseriusan Kizeng membuat Zuyu akhirnya luluh Percintaan mereka dipenuhi banyak rintangan Mulai dari adiknya yang sangat terobsesi dengan Kizeng Sampai perbedaan kasta membuat hubungan percintaan mereka harus kandas Sesuai judulnya, The Third Way of Love Yang berarti tiga cara mencintai Kita diajarkan bahwa cara pertama dan kedua adalah pria dan wanita Yang sama-sama saling menguatkan Namun, jika kedua cara ini tetap gagal Maka kita harus mengambil cara ketiga Yaitu mengikhlaskan Wuh, set parah ya guys Oleh karena itu, film The Third Way of Love UBR Entertainment memberi rating 5,7 Xiexie Sub indo by broth3rmax